assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya guys kali ini saya akan membagikan informasi kepada kalian bagaimana cara mengetahui penghasilan para youtuber pastinya kalian penasaran berapa sih sebenarnya penghasilan dari para youtuber jadi bagi kalian yang kepo terhadap beberapa penghasilan youtuber saya akan membagikan bagaimana cara untuk mengetahuinya tanpa kalian masuk ke akun Googlenya dari para youtuber yang mana harusnya yang bisa mengetahui dari penghasilan itu itu hanya pemilik dari akun Gmail tersebut tapi kali ini saya akan memberikan informasi bagi kalian yang pengen mengetahui penghasilan dari para youtuber kalian bisa simak video ini sampai selesai seperti biasa mohon bantuannya untuk subscribe like share dan tekan tombol loncengnya semoga channel ini makin berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua Oke guys langsung saja kita akan masuk ke videonya check it out Oke guys kalian sudah tidak sabar untuk mengetahui gaji para youtuber kita langsung cek saja melalui link socialblad kita ketik aja di pencarian socialblad Oke nah nih linknya socialblad.com YouTube Twitch Twitter dan Instagram statistik jadi memang sosial berini dia bisa melacak statistik dan analitik dari media-media sosial yang mana ini diluncurkan tahun 2008 pada bulan Februari dibuat oleh Jason Urgo Carolina United States Oke kita langsung klik dari socialblad.com nya ini adalah tampilan dari sosialblad.com bisa kalian akses di handphone kalian juga tapi kalian harus mencentang situs desktopnya sehingga tampilannya bakal seperti ini saya sarankan sih kalian untuk menggunakan situs desktopnya biar tampilannya lebih lengkap Sekarang kita akan langsung cek untuk gaji para youtuber yaitu kita coba baik Paula baik Paula ini channel YouTube yang cukup fenomenal belakangan ini karena memang peningkatan subscribernya yang sangat signifikan dan juga sering menjadi trending topik di YouTube disini pun juga banyak channel YouTube yang namanya sama ya Baim Paula tapi kita akan lihat yang real Baim Paula itu ya dari subscribernya sudah 13,6 juta dan yang ditonton pun sudah 1,7 miliar itu kita akan langsung pilih channel Baim Paula maka tampilannya akan seperti ini ini adalah tampilan dari statistik untuk channel YouTube nya Baim Paula berdasarkan dari socialblad socialblad ini membaca bahwa Baim Paula ini sudah mengupload 670 video dengan subscribernya 13,6 juta video viewnya 1,7 miliar country nya adalah Indonesia channel type nya adalah entertainment user berkreditnya pada 4 Juni 2016 dan untuk socialblad juga memberikan grade untuk masing-masing channel YouTube untuk Baim Paula ini sudah mendapatkan grade A ini bisa dilihat grade A untuk channel YouTube Baim Paula socialblad yaitu di ranking 764 subscribernya adalah 424 video viewnya di ranking 2276 untuk di Indonesia Baim Paula menduduki peringkat ke-7 berdasarkan dari socialblad dan untuk entertain rank dia Baim Paula ini juga mendapatkan peringkat 138 sekarang kita akan lanjut ke pendapatannya kalau estimasi dari socialblad untuk channel YouTube Baim Paula itu berkisar antara 85600 dollar sampai dengan 1 juta 400 dolar per bulan nya kalau kita konversikan berdasarkan harga konversi dolar saat ini berapa sih pendapatannya kalau kita konversikan ke rupiah ya akan kita coba 885.600 dollar 85600 dollar itu setara dengan 1 miliar 254 jutaan gila bro itu penghasilan Baim Paula dalam satu bulan itu minimal berdasarkan dari perhitungannya socialblad minimalnya aja sudah 1,2 miliar kita coba sekarang maksimalnya berapa ya maksimal pendapatan Baim Paula satu bulan berdasarkan dari perhitungan socialblad yaitu 1 juta 400 dolar per bulan nya kalau kita konversikan ke rupiah penghasilannya adalah sebesar 20 miliar 516 juta rupiah oh oh itu perbulan nya guys pantesan Baim Paula ini sering memberikan giveaway berupa motor handphone dan lain-lain ya wajar lah guys pendapatannya juga 20 miliaran setiap bulan nya kalau kita kalikan satu tahun ya angkanya lebih membludak ini guys kita juga susah ngitungnya selanjutnya kita akan melihat state summary dari 17 Mei sampai 30 Mei 2020 dari masing-masing video yang sudah di upload dari Baim Paula ini adalah estimasi dari pendapatannya kalau dihitung daily average nya itu diangka 2.900 dollar sampai dengan 45.700 dollar per hari itu hitungannya per hari bagi yang penasaran juga untuk pendapatan Baim Paula per hari nya berapa coba akan kita hitung dengan kurs dollar saat ini 2.900 dollar per hari itu minimal jadi pendapatan Baim Paula per hari nya seminim-minim nya berdasarkan dari analisa socialblad yaitu sebesar 42.497.000an 42 jutaan guys itu per hari minimal dari penghasilan channel youtube nya Baim Paula sekarang kita coba yang maksimal yang angka 45.700 dollar kalau dikonversikan ke rupiah sebesar 669 juta rupiah per hari nya kalau kita mau ambil kesimpulannya ya berarti range pendapatan Baim Paula per hari yaitu berkisar antara 45 juta sampai 40 jutaan sampai 600 jutaan per hari nya waduh pantesan lah Baim Paula bisa sekaya itu guys dan saat ini juga Baim Paula ini sudah mulai masuk ke acara televisi karena emang banyak peminatnya nah dari socialblad ini kita juga ada fiturnya Comper jadi Comper bisa kita bisa membandingkan antara satu channel youtube dengan channel youtube lainnya contohnya kita tadi udah coba teintip pendapatannya Baim Paula sekarang kita akan bandingkan dengan rajanya youtuber Asia Tenggara yaitu Atta Halilintar kita akan bandingkan pendapatan dari kedua raja youtuber Indonesia ini akan compare channel nah akan keluar ini bagian kiri adalah youtube channelnya Baim Paula yang kanan adalah youtube channelnya Atta Halilintar grade nya sama-sama A grade dari socialblad ini range information dan basic data jadi ini menggambarkan ringkasan dari hasil analisa socialblad terhadap kedua youtube channel ini bagian kiri ini adalah youtube channelnya Baim Paula kanan adalah Atta Halilintar garis biru itu mengembarkan Atta Halilintar yang merah Baim Paula kalau dari subscriber memang Atta Halilintar lebih besar yaitu sebesar 23,3 juta dan Baim Paula di angka 13,6 juta kita akan bahas satu-satu socialblad range itu bahkan Baim Paula malah lebih tinggi tinggi dibandingkan dengan Atta Halilintar 764 versus 2923 ini memang ada print analisa dari socialblad berdasarkan formulanya sendiri saya gak tahu juga mengitunya seperti apa tapi pastinya berdasarkan dari rata-rata view dan rata-rata subscriber dalam beberapa waktu belakangan ini karena memang Baim Paula cukup gencar untuk mula belakangan ini dibandingkan dengan Atta Halilintar subscribernya memang Atta Halilintar jauh lebih tinggi yaitu di ranking 121 sedangkan Baim Paula 424 untuk view nya views ranking nya memang Baim Paula masih kalah yang mana kalau Atta di angka 1100 di ranking 1162 Baim Paula di ranking 2276 subscriber juga masih menang Atta Halilintar Baim Paula masih kalah sekitar 10 jutaan dan video views pun juga masih kalah dibandingkan Atta Halilintar di 2,4 miliar sedangkan Baim Paula masih 1,7 miliar karena juga video upload nya juga masih unggul Atta Halilintar 865 dibandingkan Baim Paula 670 dan untuk user create nya juga memang Atta Halilintar lebih duluan YouTube dibandingkan dengan Baim yaitu 2014 versus 2016 sekarang kita masuk ke estimate potensial earning dan information nah bagian kiri Baim Paula bagian kanan adalah Atta Halilintar kalau kita bandingkan di sini bahkan Baim Paula ini lebih besar pendapatannya dibandingkan dengan Atta Halilintar ya guys ya Hai Halilintar itu perharinya minimal 1000 dollar kalau kita konversikan sebesar 14,6 jutaan perharinya itu minimal dan maksimal perharinya 16 ribuan dollar yang namanya 1765 dollar kita konversikan ke rupiah 1665 itu berkisar antara 245 jutaan perharinya itu pendapatan dari Atta Halilintar tapi kalau kita lihat tadi subscriber menang Atta views menang Atta tapi penghasilannya Baim Paula jauh lebih unggul dibandingkan dengan Atta Halilintar tiga kali lipatnya hampir tiga kali lipat dari penghasilan Atta Halilintar karena kita juga akan lihat di bawah ini daily average view dan subscriber views dan subscribernya Baim Paula itu dalam beberapa bulan terakhir jauh lebih mengungguli Atta Halilintar terlihat pada bulan April dan Mei ini channel YouTube nya Baim Paula bahkan itu peningkatannya sampai 300 ribu subscriber penambahannya perhari jauh meninggalkan Atta yang maksimal cuma 100 ribu makanya pun daily average nya memang lebih unggul Baim Paula dan daily average views atau subscribernya dua-duanya memang Baim Paula lebih unggul dibandingkan dengan Atta Halilintar sehingga Social Blade juga melakukan prediksi ataupun proyeksi untuk 6 bulan 2 tahun 5 tahun ke depan baik itu untuk subscriber dan views nya itu diperkirakan channel YouTube nya Baim Paula akan mengungguli channel YouTube nya Atta Halilintar pada pertengahan atau akhir tahun 2020 ini kita nanti akan buktikan apakah benar prediksi dari Social Blade ini sekarang kita coba bandingkan juga dengan rekanan ataupun temannya Baim Paula yang sering collab berdua yaitu Rans Entertainment punyanya Raffi Ahmad kita akan bandingkan penghasilan subscriber views nya kita akan bandingkan dari ketiga youtuber ini nah ini dia Rans Entertainment sebelah kanan atau lintar tengah Baim Paula bagian kiri kita akan bandingkan pertama kita akan lihat rank information dan basic data dari ketiga youtuber ini untuk jumlah subscriber ini memang Atta Jawa mengungguli dua youtuber lainnya di angka 23,3 juta sedangkan Raffi Ahmad 15,6 juta dan Baim Paula 13,6 juta socialblad rank ini ranking yang dibuat oleh socialblad mengatakan bahwa Baim Paula mengungguli dari channel YouTube Atta Halilintar dan Raffi Ahmad yaitu di ranking 764 subscriber ranking pemenangnya adalah Atta Halilintar yaitu di peringkat 121 views rank pemenangnya adalah Raffi Ahmad dengan peringkat 1099 subscribernya jelas Atta Halilintar pemenangnya video views pemenangnya adalah Rans Entertainment yaitu sebesar 2,6 miliar views video upload pemenangnya adalah Raffi Ahmad dengan 1,4 K atau 1400 upload ya emang wajarlah views Raffi Ahmad ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kedua youtuber lainnya karena memang upload videonya juga jauh lebih besar dibandingkan ke kedua YouTube channel lainnya ini dan kalau untuk memulai nge-youtube itu yang duluan adalah Atta Halilintar yaitu tanggal 26 Januari 2014 sedangkan yang paling baru itu adalah Baim Paula pada tahun 2016 sekarang kita estimate potensial earning dan information disini kita bisa lihat berapa sih pendapatan harian bulanan dan tahunan dari masing-masing YouTube channel ini yang untuk daily earning yang menang adalah Baim Paula di angka 2,8 K atau 2.800 dollar sampai 44.771 dollar perharinya dibandingkan dengan yang lain kalau atas 1.000 dollar sampai 16.000 terus juga Raffi Ahmad 1.800 sampai 28.000 jadi Baim Paula ini menjadi youtuber yang memiliki penghasilan yang paling besar dari kedua youtuber lainnya ini kalau untuk Raffi Ahmad kita coba hitung ya ini kalau perharinya itu adalah 26,326.378 ribuan itu perhari minimal kalau maksimalnya adalah Ayo kita coba konversikan 28.500 dollar itu setara dengan 417 jutaan kalau Baim Paula tadi berkisar antara 40 jutaan sampai 600 jutaan jadi dari segi pendapatan socialblad menginformasikan bahwa Baim Paula memiliki pendapatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kedua youtuber lainnya ini kalau dibanding Atta tiga kali lipatnya Atta tapi kalau dibandingkan dengan Raffi Ahmad itu tuh setengahnya ya hampir dua kali lipatnya lah waduh mantep Baim Paula rajanya untuk pendapatan youtuber sekarang kita daily average nya dulu views dan subscriber memang Baim Paula itu jauh mengungguli dari Rans dan Atta Halilintar dari daily average untuk views dan subscribernya bisa dilihat disini 96.000 11 juta jika dibandingkan dengan Atta Halilintar dan Rans entertain Baim Paula jauh mengungguli baik dari daily average subscriber ataupun daily average views dan kita lihat future prediction atau proyeksi daya yang dilakukan oleh socialblad yang merah adalah Baim Paula ungu Rans entertain dan biru adalah Atta menunjukkan bahwa Baim Paula ini diproyeksikan bakal mengungguli kedua youtuber lainnya ini jadi kesimpulannya socialblad bisa untuk menganalisa atau memberikan statistik untuk pendapatan dari youtuber yang akan kalian pengen ketahui berapa penghasilannya cukup sekian guys yang saya dapat sampaikan semoga bermanfaat mohon bantuannya untuk subscribe like share dan tekan tombol lonceng dari channel saya semoga bisa bermanfaat dan channel ini makin berkembang Oke kita akan lihat channel Baim Paula sebagai pemenang youtuber yang memiliki penghasilan terbesar Indonesia bisa abi